Sebagai awam kan gak banyak cerita ya, kita gak punya banyak gambaran lah kecuali dari cerita mitologi yang ada di Yunani itu. Tapi kan kita sebagai awam tuh gak dapat gambaran mitologi ini berbicara tentang kekuatan-kekuatan alam tapi kita juga belum nyampe juga gitu sebagai orang awam. Sama seperti kita manusia walaupun satu rasanya manusia tapi jenisnya apa istilahnya supunya banyak. Banyak ya ada yang bule, ada yang kaki gitu gitu ya. Tentang mitologi Yunani, mitologi Athena bahwa Titan itu suatu makhluk yang atau bangsa yang maaf jahat. Jahat ya, stikmanya begitu. Yang menyeramkan, mungkin ada benarnya karena salah satu bagian dari mereka juga ada sisi kurang baiknya gitu. Tapi gak mengeneralisir semuanya itu jahat. Tidak semua bangsa itu jahat gitu ya kan. Bila itu para Titan ini kan menentang kekuasaan langit ya gitu. Mungkin juga ada cerita-cerita yang di tempat lain lah gitu. Tapi aku kan orang awam gitu ya, jadi gak punya bayangan ini menentang kekuasaan langit. Apakah, sebenarnya tempatnya itu seperti apa sih kalau misalnya ini Titan adalah di bangsa manusia gitu ya. Terus dia mau menentang kekuasaan langit itu seperti apa. Apakah mereka datang menyarku atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu sekali, kuno sekali gitu. Yang disebut oleh para peneliti sebagai Theia. Nah, Theia itu ternyata diambil dari mitologi Yunani. Dan kemudian aku jadi penasaran kan sebenarnya. Theia itu mitologi yang mana lagi ya gitu. Nah, akhirnya aku ngeliat deh mitologi dari Yunani itu. Nah, ternyata ada namanya Theia itu, mereka di dalam mitologi Yunani itu disebut sebagai para Titan generasi pertama. Nah, ini kan satu bahasan yang baru lagi. Karena aku juga penasaran kan sebenarnya sebagai awam kan gak banyak cerita ya. Kita gak punya banyak gambaran lah. Kecuali dari cerita mitologi yang ada di Yunani itu. Tapi kan kita sebagai awam tuh gak dapat gambaran. Mitologi ini berbicara tentang kekuatan-kekuatan alam. Tapi kita juga belum nyampe juga gitu sebagai orang awam. Nah, kalau menurut literasinya itu, Titan itu generasi pertama dari anak-anak dewa langit yaitu Uranus dan juga Dewi Bumi yaitu Gaia. Nah, dia itu jadi generasi pertama sebelum munculnya para dewa dari Olympus itu ya. Kalau gak salah itu, Titan ini dipimpin oleh seorang dewa yang disebut sebagai Kronos. Beberapa, bersama dengan beberapa Titan lainnya gitu. Nah, namun pada akhirnya kekuasaan mereka tuh diambil alih sama kekuasaan para Olympian yang dipimpin oleh Zeus gitu. Nah, itu menurut literasinya. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam budaya-budaya populer yang kita kenal sekarang. Misalnya lewat film atau lewat game atau lewat apapun lah ya di masa sekarang. Itu aku menemukan ada penggambaran yang justru mungkin terbalik atau mungkin jauh berbeda. Atau mungkin ini juga penggambaran yang sudut pandang yang berbeda aja dari sebuah mitologi gitu. Kalau di film itu, kita lihat malah para Titans ini kan sebenarnya manusia yang... Manusia atau manusia setengah dewa yang menentang kekuasaan langit lah isilahnya gitu ya kan. Tapi malah lebih digambarkan sebagai apa yang selama ini Alif ceritakan tentang manifestasi alam. Mereka malah lebih digambarkan sebagai manifestasi alam ketimbang para dewa yang diserbu sama mereka. Para dewanya malah digambarkan sebagai manusia biasa yang memiliki ilmu atau tingkat spiritualitas yang alam lah gitu ya. Tapi ininya orang gitu, bukan malah terbalik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan spirit Alif, Titan itu apa? Siapa? Dan sebenarnya keberadaan kehidupan mereka itu seperti apa? Tapi sebelum masuk ke situ, kan dari beberapa episode sebelumnya itu kan, ini masanya seberapa lama sih kalau kita masuk ke ceritanya Titan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan Mas Anton itu nggak akan saya jawab dulu di awal, karena harus cerita dulu. Baru kita bisa menjajaki, oh kira-kira waktunya segini misalnya gitu. Tentunya dengan izin yang maha kuasa selalu. Saya melihat hal-hal seperti itu karena diizinkan olehnya dan dengan spirit. Baik di dimensi lain di masa kini maupun di masa lalu dan di dimensi yang lain tapi di masa lalu tentunya dengan spirit. Dan juga untuk episode kali ini kita bicara tentang Titans atau mungkin orang banyak mengenal, nama-namanya juga banyak. Banyak, betul. Tiap negara itu juga punya ceritanya masing-masing, punya kisahnya masing-masing. Mungkin ada kisah-kisah yang sama tapi cuma namanya aja beda-beda. Di berbagai kebudayaan yang lain. Di berbagai kebudayaan, di berbagai mitologi. Nggak cuma Athena, nggak cuma Yulani Kuno. Dengan izin yang maha kuasa, ketika saya diperlihatkan apa yang lagi kita bahas sekarang, pertama kali yang saya lihat itu ada satu, saya bilang satu landscape lah ya. Satu landscape ini yang sangat luas dan saya sebetulnya agak sulit untuk menggambarkannya. Kenapa? Karena yang saya rasain pertama kali ketika saya berada di situ secara spirit. dan ngelihat hamparan itu, saya ngerasa itu bukan dunia manusia pertama. Makanya saya nggak tahu ini masa apa, Mas. Oke. Nggak ada manusia sama sekali, Betul. Belum. Oke. Sabar. Kemudian sejauh saya ngelihat, saya tuh nggak ngelihat adanya ciri-ciri manusia kayak kita di zaman sekarang. Manusia di zaman sekarang, kan gini, karena saya udah diperlihatkan banyak hal, baik itu secara spirit maupun sampai ke fisiknya berasa juga. Kadangkala, kita tuh suka kerasa, oh kalau manusia real, ini berasa energinya. Oke. Kalau bukan manusia, itu juga berasa mau bangsa apapun ya, bukan jin ya, itu harus di garis bawahnya sih. Oh siap. Nah, ketika saya ngelihat landscape itu, hamparan itu, saya nggak ngelihat dan saya nggak ngerasain ada manusia kita. Entah memang tidak ada sama sekali, atau mungkin manusianya berbeda dari yang ada di zaman sekarang. Saya nggak tahu. Tapi sejauh saya lihat itu memang nggak ada. Nah, apa yang saya lihat, ternyata disana tuh susah sih menggambarkannya. Memang landscape itu semacam ada sebuah bangsa, sebuah negeri yang dimana memang disitu ada bangunan-bangunan yang besar. Kita sedikit banyak bisa ngelihat di zaman sekarang, tapi lebih banyaknya juga nggak bisa kita dapetin referensinya. Nah, ternyata dari informasi yang saya dapatkan, arsitektur yang ada di zaman tersebut, yang ada di bangsa, yang orang sebut Titan, itu merupakan inspirasi bangunan atau arsitektur yang ada di Athena, ataupun mungkin yang ada di Romawi, bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan di Yunani sekarang, itu kan banyak yang pilar-pilar besar. Romawi juga begitu. Dan mungkin bangsa-bangsa lain yang saya juga lupa dan nggak tahu namanya apa, tapi juga banyakan pilar-pilar itu, ya mungkin berada dari saya. Nah, itu yang orang sebut sebagai bangsa Tartar itu juga kali ya? Mungkin bisa jadi, kayak gitu. Ornamen-ornamen atau arsitekturnya itu ada beberapa yang mirip di kebudayaan kuno yang pernah kita lihat, mau di internet, mau di manapun. Yang ada peninggalannya, tapi lebih dari itu banyak hal-hal yang kita nggak punya referensinya untuk ngelihat di alamnya kita di zaman sekarang. Nah, ternyata di situ ada yang menghuni. Yang saya lihat yang menghuni itu adalah, saya mungkin nyebutnya sosok lah ya, sosok. Yang perawakannya itu punya ciri-ciri yang berbeda dari manusia-manusianya kita di zaman sekarang. Mereka punya tubuh yang sangat besar. Kalau karena saya orang Indonesia, saya ngomongnya itu raksaksa, mas. Saya ngomongnya itu raksaksa, karena saya orang Indonesia dan itu ukurannya besar. Besar sekali. Tapi proporsional dengan bangunan-bangunannya? Proporsional. Layaknya kita proporsional dengan bangunan kita yang sekarang. Tapi mereka juga skalanya besar, tentunya bangunannya jauh lebih besar. Ciri-cirinya memang, kalau dibilang kayak orang ada kemiripan, tapi dibilang orang juga bukan. Jadi, untuk menggambarkannya, untuk ada referensi di zaman sekarang itu emang agak sulit. Tapi kalau sejauh yang saya lihat, itu nggak serem, mas. Sejauh yang saya lihat. Jadi, mereka itu punya kehidupan, kalau saya perhatiin dari jauh, kayak normal-normal aja. Ya memang, mungkin emang dunianya mereka ya. Jadi, ada aktivitas-aktivitas yang, gimana sih, yang daily activation gitu. Yang ada mungkin orang nyebutnya niaga, mungkin orang nyebutnya ada kesatriaan, militer, ada-ada kerajaannya. Dan saya melihat ada bentuk-bentuk bangunan. Nah, saya itu berasumsi bahwa itu semacam kerajaan atau istananya. Karena itu jauh lebih besar, jauh lebih megah, dan punya struktur yang unik. Karena terbuat dari batu-batu alam, tapi mengkilap. Dan itu punya cahayanya masing-masing. Nah, lebih dari itu, saya ngerakain getaran hawa dan energi. Jadi, itu jauh lebih besar daripada kita lagi berhadapan dengan manusia di zaman sekarang. Jadi, hawa-nya itu, kalau saya balik ceritain, ke kulit, ke fisik, itu sampai berasa di zaman sekarang. Walaupun saya spiritnya ke masa lalu. Rasanya tuh deg-degan yang, nggak serem sih, nggak takut. Cuma deg-degan gimana sih kalau kita ngeliat sesuatu yang besar di depan mata. Kayak, serius ada ya di zaman dulunya. Sampai saat itu, saya nggak tahu apakah itu memang dulunya pernah real ada di bumi, atau memang ada di bumi, tapi di dimensi yang lain. Kemudian, saya memohon kepada makuasa untuk diberikan informasi dan hal-hal lainnya. Dan alhamdulillah, entah bagaimana, ternyata tanpa saya sadari sebelumnya, ketika saya perhatiin lebih teliti lagi ke belakang saya lah gitu bahasanya, itu ada satu tokoh beluhur yang ternyata dari tadi ngedampingin. Dan ternyata beli Allah yang mengajak saya ke sini. Dan itu saya nggak sadarin sebelumnya. Nah, kemudian saya berkomunikasi dengan beliau, dan beliau menceritakan banyak hal tentang apa yang saya lihat, dan tentang apa yang saya belum lihat. Mungkin, yang bisa saya ceritain begini, Mas. Dari peneturan panjang lebar dari beliau, penjelasan beliau, mungkin apa yang saya lihat pada saat itu, orang di zaman sekarang mengatakan itu sebagai bangsa Titan, bangsa Titan. Tapi, saya tadi di awal ngomong, karena saya orang Indonesia, saya ngomong itu adalah raksasa, karena besar. Kemudian, menurut penjelasan dari beliau, sang beluhur itu, berkata bahwa, sebenarnya bangsa-bangsa yang lagi saya lihat itu, itu punya banyak jenisnya. Sama seperti kita manusia, walaupun satu rasanya manusia, tapi jenisnya, apa istilahnya, sukunya banyak. Banyak, ada yang bule, ada yang mafiah, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus beliau bilang bahwa, sama seperti makhluk hidup yang lainnya, makhluk Tuhan yang lainnya maksudnya, ternyata ada sisi baik, ada sisi yang kurang baik. Mereka pun juga sama. Dan ketika beliau mengajak saya untuk lebih mendekati wilayahnya mereka, terus yang lebih luas lagi, ternyata saya diperlihatkan oleh Maha Kuasa melalui beliau tentang bagaimana ciri-ciri perbedaan dari setiap satu jenis dengan jenis-jenis yang lainnya. Walaupun itu suatu ras atau suatu bangsa yang besar, tapi punya ciri khasnya masing-masing, yang hidup di wilayah sini, yang hidup di wilayah sana, dan wilayah-wilayah yang lainnya itu punya ciri khas yang berbeda. Dan juga perawakannya beda-beda. Dan pastinya karakternya beda-beda lagi. Makanya, saya jadi teringat, jangan-jangan yang selama ini orang ceritakan tentang mitologi Yunani, mitologi Athena, bahwa Titan itu suatu makhluk yang, atau bangsa yang, maaf, jahat. Jahat, ya. Stigmanya begitu. Stigmanya begitu, yang menyeramkan. Mungkin ada benarnya, karena salah satu bagian dari mereka juga ada sisi kurang baiknya. Tapi nggak mengeneralisir semuanya itu jahat. Tidak semua bangsa itu jahat, gitu ya. Itu kan kalau kayak di kebudayaan lain, tadi yang Alif udah ceritakan, penusuran mulai dari awal, bangsanya ternyata penampilannya besar, semua, gitu kan. Itu kayak cerita-cerita yang di mitologi Hindu juga ada kayak surah-surah. Terus kemudian kalau di kita mungkin juga ada raktasa, terus ada mungkin anunnaki ya, gitu ya. Coba time travel ya. Karena ini ada hubungannya juga dengan dewa langit, dan nanti ada di bumi, gitu. Menurut Alif, mana? Oke. Satu-satunya, mas. Satu-satunya. Menurut saya bisa jelasin. Siap, siap. Jadi, ketika saya mendengarkan penuturan dari Sang Toko Leluhur mengenai bangsa itu yang orang bilang sebagai titan, atau mungkin dalam mitologi Hindu sebagai asura, sebetulnya sama aja, mas. Cuma beda penyebutannya. Penyebutan, oke, oke. Kita kenal di budaya kita ada pewayangan. Dalam kisah pewayangan itu ada bangsa raksaksa. Betul, betul. Nah, ketika kita menyebutkan raksaksa, dan entah bagaimana diperlihatkan ada wujud raksaksa, walaupun secara spirit di masa lalunya, wujud raksaksa itu ya seperti layaknya orang, tapi memang besar, dan punya dunianya sendiri. Betul. Dan nggak serem. Nah, dalam mitologi Hindu disebutkan asura, ketika Sang Toko Leluhur itu menceritakan kepada saya tentang asura, sebetulnya itu juga sama. Maksudnya sama itu energinya sama. Tapi karena penafsiran dan apa yang orang ceritakan itu zamannya berbeda, maka diperlihatkannya berbeda. Kok bisa gitu? Apakah itu bisa dibilang jin dan sebagainya? Mungkin orang banyak ngomong kayak gitu ya. Toko Leluhur sampaikan ke saya, mereka adalah bagian dari alam juga. Mereka bagian dari energi alam yang punya manifestasi wujudnya. Ketika kita nyebut asura di dunia spirit, itu betul-betul keluar wujud yang nggak pernah terbayangkan oleh orang di zaman sekarang. Mungkin penggambaran yang lebih mendekati adalah ya kisah-kisah pewayangan kuno. Ada asura, sosoknya begini, begini, begini. Itu juga tidak mendeskripsikan secara detail. Tapi setidaknya sebagai bahasa kiasan yang mendekati ke arah realnya. Walaupun juga tetap akan beda sih. Nah, mereka-mereka itu punya dunianya sendiri. Mereka itu sebuah bangsa, tapi mereka juga bagian dari manifestasi alam itu sendiri. Makanya, kalau kita balik lagi ke bicara tentang Athena, tentang Athena dimaksudnya yang sangat lampau. Yang kuno kali ya. Mitologinya Athena lah gitu. Tentang Titan dan dewa yang ada di Olimpus, kalau dikisahkan gitu, di literasinya. Itu seringkali terjadi perang. Kan bahasanya gitu, kan ceritanya gitu. Dan bahkan menjadi, melandasi bahwa film-film yang kita tonton juga dari mereka juga, dari kisah-kisah itu. Ternyata apa yang dijelaskan oleh beliau, bahwa antara Titan dan juga dewa, itu sama halnya seperti satu koin yang memiliki dua sisi. Oke. Sebetulnya rumit untuk menceritakan ya. Rumit ya. Karena apa yang kita ceritain tentang Athena pun, itu bukan di zaman Athena yang orang kenal. Iya. Itu Plato yang menulis, dan itu juga zamannya jauh sebelum Plato ada juga. Terus, sorry Mas. Terus, tadi di awal Mas Anton cerita tentang adanya Uranus, ada Gaia, kemudian melahirkan Kronos, kemudian kalau saya nggak salah, Kronos itu juga punya anak namanya Zeus. Dan akhirnya kan jadi ada dewa-dewa yang orang-orang sebagai dewa Olympus di ke mitologi Yunani Kuno. Ketika saya dengar kisah dan cerita dari Toko Leluhur, ternyata apa yang orang selama ini ceritakan itu nggak semestinya juga begitu Toko. Tapi dibalik itu, makna-makna dari nama-nama itu juga punya keilmuan tentang spiritualnya Mas, yang sangat tinggi. Cerita-cerita bahwa ada dewa langit, dan kemudian juga ada dewa bumi, dan kemudian ada yang menguasai dan hidup di bumi, menjadi penguasa di sini, dan kadang dilihatnya sebagai dewa. Nah, itu kan sama juga cerita-cerita yang tadi, misalnya aku mau nanya, ada hubungannya nggak sih dengan Anunnaki? Kalau sebetulnya kita bahas itu di episode yang lain lah. Karena kita bahas ini aja, itu runotannya sebetulnya panjang sekali, sampai ke generasinya Athena yang kita kenal. Bahkan apalagi sampai ke manusia zaman sekarang. Apalagi kita bicara tentang itu Mas. Karena itu punya kisah yang berbeda, lain yang perlu pendalaman lebih jauh lagi. Oke, aku mau mengkonfirmasi aja nih, tadi yang Alif ceritakan bahwa, oh ternyata mungkin ada di cerita wayang, ada cerita tentang raksasa, dan itu memiliki timelinenya sendiri, atau waktunya sendiri, dengan yang di Yunani. Oh Yunani waktu yang berbeda, tapi ternyata rasanya sama gitu kan. Nah, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan waktu, tadi yang di awal, aku tanya, sebenarnya terakhir itu kan episode kita kan bicara tentang manifestasi alam, ada yang di Jayapurawal. Apakah itu era-era yang kurang lebih sejaman, atau mungkin nggak terlalu jauh, atau gimana Alif? Saya nggak bisa mastiin itu kapan eranya, kapan masanya, tapi dari getaran energi dan hawa aja, itu udah lain mas. Dari yang pernah saya datengin, jadi saya nggak bisa mastiin, oh itu sama kayak Jayapurawal, walaupun itu juga belum kelihatan ada manusia, ini juga sama, tapi saya nggak bisa mastiin, apakah sama atau beda. Agak susah nge-tracknya ya. Bukan agak susah, emang susah banget. Karena saya kesana juga kan, ibaratnya nggak bawa kalender, nggak bawa jam juga, jadi nggak tahu. Nah, ini lah waktunya. Di dalam mitologi itu juga, kan mereka bercerita tentang manusia setengah dewa, dan kemudian manusia setengah asura juga mungkin ya, manusia setengah raksasa kayak gitu. Nah, aku kan jadi bertanya-tanya, kalau misalnya menurut evolusi manusia lah ya, evolusi manusia, ada nggak sih kemungkinan, manusia itu juga berasal dari keturunan-keturunan yang demikian. Oke. Inti pertanyaannya pasti kan, sebetulnya manusia sekarang tuh, ada nggak sih keturunan dari sana gitu kan? Iya, betul. Soalnya kalau dulu tuh kayak fiksi banget ya, dongeng banget ya. Masa iya sih gitu kan? Kalau yang bisa saya jawab sih gini, dari kebudayaan kita, itu ada pewayangan. Ini contoh ya. Di pewayangan salah satu kisahnya adalah Mahabharata. Di dalam Mahabharata, itu ada kisah tentang satu tokoh kesatria, namanya Gatot Kocoh, anak dari Bima dan Arimbi. Arimbi, ya betul. Bima itu manusia, Arimbi itu dari bangsa raksasa. Mendapatkan anugerah dari dewata, untuk bisa juga menjadi manusia, bisa berubah menjadi manusia. lahirlah Gatot Kaca. Betul, betul. Tapi Gatot Kaca juga bisa berubah jadi raksasa kan gitu? Betul. Nah, percaya nggak ada kisah itu di masa lalunya? Percaya, karena itu diceritakan. Anggaplah kita satu frekuensi. Iya, iya. Bahwa kita percaya, kisah itu memang ada. Karena dicatatkan. Karena dicatatkan. Dan diceritakan ulang. Dan diceritakan ulang. Baik di Nusantara, maupun di tempat yang lain. Iya, betul. Di India dan lain sebagainya. Anggaplah kita yakin itu ada. Memang ada beliau di masa lalu, sebagai manusia juga. Artinya, kalau ada beliau, ada Gatot Kocok, berarti punya keturunan dong? Betul. Nah, apakah kita bagian dari keturunan-keturunan yang bangsa yang berbeda di masa lalunya? Sejauh yang saya dengarkan dari penuturan tokoh-tokoh leluhur ketika perjalanan secara spirit. Dan apa yang saya lihat di masa lalu, ternyata manusia di zaman sekarang, itu adalah bagian susunan dari elemen-elemen yang pernah ada juga di masa lalu. Ya, mungkin aja di aliran darah kita ya mengalir juga darah-darah beliau-beliau yang dulu. Iya, mungkin aja ya. Nah, ini Liv. Kan tadi kan aku bilang tuh para Titan ini kan menentang kekuasaan langit ya gitu. Mungkin juga ada cerita-cerita yang di tempat lain lah gitu. Tapi, aku kan orang awam gitu ya. Jadi, gak punya bayangan ini menentang kekuasaan langit. Apakah sebenarnya tempatnya tuh seperti apa sih kalau misalnya ini Titan adalah di bangsa manusia gitu ya. terus dia mau menentang kekuasaan langit itu seperti apa? Apakah mereka datang menyarku atau gimana kan gitu? Saya dengar sesuatu dari toko leluhur. Gak semua hal itu boleh diceritain, Mas. Tapi, dari kejadian itu yang pernah terjadi di masa lalu yang pernah dilakukan oleh suatu kaum, suatu bangsa. setiap makhluk atau kaum yang merusak itu kemudian akan dibinasakan oleh yang maha kuasa. Sebetulnya juga dalam kitab-kitab kuno, bahkan kitab suci pun, ada redaksi itu. Sebelum adanya manusia kita, ada bangsa, bangsa-bangsa maupun kaum-kaum yang sudah dimusnahkan. karena berbuat kerusakan lah bahasa redaksinya gitu. Iya, di muka bumi. Nah, mungkin terakhir aja deh sebelum kita tutup episode kita kali ini. Kalau gak salah waktu Alif cerita tentang di episode Sangiran ya, kalau gak salah. Manusia purba itu kan ada satu keberadaan manusia purba ini, tapi juga di dimensi sebelahnya itu ada ada satu kaum juga, ada satu bangsa juga yang kelihatannya seperti berjarak, tapi mungkin kelihatannya lebih moderna. Apakah Titan itu keberadaan dimensinya yang kayak begitu? Ketika saya melakukan penelusuran waktu secara spirit, tentunya dengan izin maha kuasa, itu butuh kerja keras, mas. Kita sering cerita butuh pasti doa, dan seringkali ada mungkin orang bilang gangguan dan hal-hal seperti itu. Baik yang di depan kamera maupun yang kita gak pernah cerita di belakang kamera. Mungkin sampai disini aja kali gitu ya Alif ya. Untuk episode kita kali ini berbicara tentang penelusuran Alif ke masa bangsanya Titans ya. Oke, Sobat M. Travel, semoga apa yang Alif ceritakan dari penelusurannya itu bisa kita ambil hikmahnya yang baik dan bisa kita implementasikan ke masa kita yang sekarang. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Kalau Sobat M. Travel mau tetap mendukung kami, bagikan ini ke sebanyak mungkin orang, sahabat, keluarga, teman, dan lain-lain. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.